RUU Permusikan ini dianggap pembuat artis dan pekerja sendiri sekarang jadi terbelah. Netizen juga gak kalah reaktif dan Anang Hermansyah kini dianggap sebagai pelaku yang diserang oleh banyak orang. Kenapa Anang Hermansyah? Karena ia seorang musisi dan juga sekarang yang lagi aktif di DPR RI. Sobat Medcom tentunya lucu kalau sebuah RUU harus mengutip blogspot dari anak SMK buat mencari pengertian tentang musik aja. Yang juga rame di media sosial adalah akhirnya Rafathar dan Jan Etes bertemu. Rafathar Malik Ahmad akhirnya bertemu dengan cucu pertama Presiden Joko Widodo Jan Etes. Seperti apa ya keserahan mereka? Banyak orang berharap agar mereka saling ketemu dan bermain bersama dan akhirnya itu terjadi. Terima kasih telah menonton!